Menelan biaya pembangunan 3 miliar lebih, fasilitas umum ruang terbuka hijau atau RTH di Kecamatan Balung Jember kondisinya sangat memprihatinkan. Selain tak terawat, tak sedikit fasilitasnya yang telah hilang dan rusak. Ruang terbuka hijau sejatinya merupakan fasilitas umum yang wajib dijaga dan dilestarikan. Namun, tak begitu bagi ruang terbuka hijau atau RTH yang berlokasi di desa Balunglor, Kecamatan Balung ini. Fasum yang dibangun sejak November hingga Desember 2019, kini kondisinya telah sangat memprihatinkan. Selain kondisinya yang tak terawat, berbagai fasilitasnya kini hilang dan rusak. Warga pun cukup menyayangkan RTH yang seharusnya menjadi sarana refreshing dengan suasana yang sejuk dan bersih, justru hanya terkesan tempat yang terlantar. Sekarang kan ini fasilitas umum juga dipakai dihayalah ramai. Dan mungkin juga bisa ditambah beberapa fasilitas lagi, taman bermain atau taman-taman lainnya. Untuk fasilitas toilet mungkin? Ada nggak sebentar ini? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Itu juga dibutuhkan. Kepala desa Balunglor, Imam Mustafa, juga cukup menyayangkan kondisi RTH yang sangat memprihatinkan. Pihaknya meminta pemerintah Kabupaten Jember tegas memberikan kewenangan dalam pengelolaan RTH, agar kondisinya tidak semakin miris. Selama ini untuk perawatan tidak ada sama sekali, bahkan ada obnum-obnum saja sebetulnya. Mengaku-ngaku saya dapat ini, dapat ini, dan dapat itu, cuman tidak jelas semuanya. Malah ya kita kasihanlah masyarakat di sekitar ini merasa dirugikan aja dengan adanya tindakan-tindakan yang seperti itu. Fasilitas banyak yang hilang, Pak? Untuk masalah fasilitas, untuk sementara ini banyak yang rusak, bahkan hilang. Bolan lampu juga hilang, meja juga hilang. Ya mungkin rusak, terus tidak diperbaiki, akhirnya dihilangkan juga akhirnya. Ruang terbuka hijau kecamatan Balung ini direnovasi pada bulan November 2019 dan selesai Desember 2019. Proses perbaikannya menelan anggaran yang tak sedikit, yakni 3 miliar lebih, dilakukan sejak masa Bupati Faida. Melihat kondisinya saat ini yang cukup memprihatinkan, tak berbanding lurus dengan biaya yang keluar dari APBD tahun anggaran 2019 dalam membangun sarana umum ini. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.